Hadirin, hadirat, jamaah, sholat, zuhur, di tempat yang dimuliakan oleh Allah SWT Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besar yang mipat Jadi di perangkat jam 10, biasanya setengah 12, belum nyampe Ini karena macet, jadi jam sekarang baru nyampe Baik, Alhamdulillah Allah masih memperkenalkan kita berpuasa Ayat yang sudah kita hafal Di antaranya surah al-Baqarah Ayat berapa? 183 Allah senantiasa menyandingkan iman dengan puasa Iman dan puasa Kalau di dalam tafsir At-Tabari, dinyatakan Al-Imam At-Tabari menafsirkan Makna amanu itu Amanu billahi wa musulit Berarti mereka berimah kepada Allah dan para rasulnya Sedangkan di dalam tafsir, imbukasir Makna amanu ini diterjemahkan, ditafsirkan Yaitu Orang-orang yang beriman Sehingga ada kewajiban diwajibkan Untuk berpuasa Iman tidak kelihatan Tapi dasarnya dampaknya luar biasa Kalau kita lihat ini listrik Lampu Kenapa nyala pak kira-kira Ada seterunnya Kenapa mic, mikrofon yang ada ini Kenapa? Mengeluarkan suara Apa sebabnya pak? Ada seterunnya Kenapa AC? Di ruangan masjid kita ini Di musyola kita ini Karena ada seterunnya Lihatkan gak pas seterunnya pak? Tidak kelihatan Ini bagus Juga sama Ini bagus Kenapa bisa? Mengeluarkan gambar Karena ada seterunnya Kalau mati lampu Jangan gak? Gak bisa Kita puasa Kalau bukan karena iman Kepada Allah beratasan Tadi dijelaskan Oleh Staf Tim Pak Ustaz ya Tentang Ikhlas Semuanya Iman dan ikhlas Bahkan Dalam hadis Rasulullah Disandingkan Untuk iman dengan ikhlas Dalam hadis yang diwakilkan oleh Imam Bukhari Man Soma Rumah Zona Imanan Wah Tisaban Bufira Lalu Mata Kedah Ma Min Dabi Orang yang berkuasa Karena Dua Kategorinya Iman Dan ikhlas Uyak Karena Allah Maka Apa Ganjarannya Gufiro Lalu Mata Kedah Dan Menanggi Akan Diampuni Dosanya Baca Quran Kalau tidak Dengan iman Satu Ayat Berat Gak kira-kira Apa Berat Banget Tapi Karena Iman Baca Quran Gak terasa Kita baca Satu Ayat Oh Gak terasa Udah satu Ain Oh Gak terasa Udah satu Jus Oh Gak terasa Tiga Jus Karena Kenapa Iman Orang Kalau Udah Iman Gembira Happiness Itu Luar biasa Dasar Dan Dampaknya Oleh Karena Iman Jangan Ditaruh Di rumah Iman Harus Merekat Dalam Jiwa Kita Dalam Hati Kita Dalam Lisan Kita Dalam Perbuatan Kita Kalau Iman Tetap Kita Bawa Ke kantor Apa Yang Terjadi Kita Kerjanya Maksimal Kita Kerjanya Profesional Kita Kerjanya Ikhlas Gak Mengerutu Model Kerja kita Bukan ABS ABS Apa Asal Bapak Semang Tapi saya Lihat Sini Alhamdulillah Rata-rata Tipenya P6 Tau Bapak Bapak Ibu P6 Wah Tuh Pergi Pagi Pulang Petang Penghasilan Pas Pasan Tapi Insya Allah Pas Pasannya Pas yang Positif Ibu Bapak Bapak Mau pergi Haji Pas Uangnya Pas Ada Pas Umroh Uangnya Pas Mau Beli Mobil Yang Bagus Pas Hasbunallah Wa Ne'amal Wakil Ne'amal Mawla Wa Ne'amal Nasir Makanya Di dalam Tafsir Dinyatakan Disanginkan Ya Ayuhalladina Aman Kutiba Kutiba itu Kalau diterjemahkan Secara Tekstual Itu Ditulis Tapi Bermakna Furi Tau Diwajibkan Ternyata Bukan hanya Umat islam Saja Loh Pak Yang Puasa Umat Umat Lainnya Bukan Hanya Umat Nabi Muhammad Umat Lainnya Pun Diwajibkan Berkuasa Umat Nabi Adam Umat Nabi Musa Umat Nabi Isa Cuman Berbeda Caranya Ada Hal Yang Menarik Apa Tujuan Bapak Berkuasa Pak Tujuannya Bapak Hah Karena Bapak Tujuan Karena Bertakwa Agar Kamu Bertakwa Bahkan Bukan Hanya Takwa Saja Bersyukur Pak Pelajaran Orang Yang Berkuasa Luar Biasa Dalam Ayat 81 85 185 Allah Menegaskan Tujuan Kita Kuasa Bersyukur Makanya Indah Pak Kalau Kita Bisa Belajar Tentang Syukur Coba Kita Renungkan Pak Kita Sudah Luar Biasa Bagaimana Bisa Tahu Syukur Minimal Kalau Kita Mau Buka Puasa Pak Sebelum Azan Sudah Disiapin Mas Sudah Azan Kita Minum Air Dianjurkan Air Yang Bening Sangat Disunahkan Makan Makan Yang Manis Terutama Kalau Korma Dan Lain Sebagainya Minum Pak Satu Gelas Aja Korma Tiga Atau Bakuan Tiga Kira-kira Rasanya Gimana Pak Nikmat Nggak Asya' Alhamdulillah Belajar Masyukur Itu Dia Karena Kenapa Pak Jangan Kita Makan Sebelum Kita Lampak Jangan Kita Minum Sebelum Habis Karena Kita Akan Belajar Tentang Syukur Pelajaran Dari Kuasa Tentang Syukur Bisa Kita Lihat Nikmat Rasanya Bersyukur Allah Mengasih Rizki Bayangkan Untung Kita Kuasanya Dari Sengguh Sampai Maghrib Bayangin Pak Ada Tetangga Kita Saudara Kita Yang Mereka Nggak Punya Uang Buat Makan Sari Hari Susah Beli Makanan Minuman Sulit Buat Ngorak Nggak Bisa Hidupnya Di Kolong Kolong Jembatan Maka Sudah Semestinya Kita Bersyukur Bahkan Bahkan Dalam Penelitian Saya Sampaikan Kepada Hadirin Hadirat Yang Dinyatakan Allah Subhanahu Wata'ala Manfaat Tujuan Kita Berkuasa Bertakwa Mudah-mudahan Kita Bersyukur Bahkan Allah Telah Tegaskan Juga Kalau Kita Kuasa Itu Ada Manfaat Buat Kita Dalam Surah Al-Baqarah Di Penghujung Ayat 184 Allah Menegaskan Allah Menegaskan Khairul Itu Lebih Baik Buat Kamu Sekalian Ternyata Orang Barak Orang Muslim Banyak Menengkap Apa Betul Orang Yang Berkuasa Itu Ada Manfaat Bisa Sehat Ternyata Ada Temuan Yang Luar Biasa Yang Dilakukan Oleh Vladimir Mikidin Dia Membuktikan Bahwa Orang Yang Berkuasa Bisa Menyebabkan Panjang Usian Apa Uji Cobanya Dia Lakukan Terhadap Sekelompok Tikus Sekelompok Tikus Yang Pertama Itu Seperti Biasa Dia Makan Minum Tidur Udut Nggak Udut Ya Makan Minum Seperti Biasa Tikus Yang Kedua Dipuasakan Beberapa Jam Hasilnya Apa Yang Terjadi Setiap Harinya Tikus Dipuasakan Setiap Satu Hari Beberapa Jam Ternyata Ada Hasil Yang Luar Biasa Tikus Yang Tidak Dipuasakan Ternyata Rata Rata Mati Mati Meninggal Rata Rata Matinya Nih Itu Dua Tahun Sekalian Tapi Luar Biasa Menakjubkan Tikus Yang Dipuasakan Beberapa Jam Usianya Rata Rata Lebih Dari Dua Tahun Setengah Yaitu Empat Tahun Jadi Kalau Bapak Bapak Ibu Ingin Sehat Gak Pak Bapak Coba Kita Pake Logika Sederhana Bapak Bapak Beli Mobil Baru Bapak Bapak Beli Motor Baru Saya Mau Tanya Biasanya Ada Petunjuk Dari Semromba Servis Berkala Yang Mana Dengan Kilometer Atau Bulan Waktu Apa Kilometernya Itu Kalau Kita Mengikuti Petunjuk Orang Yang Membuat Mobil Saya Mau Tanya Pak Servis Berkala Mobil Kita Lima Tahun Awet Gak Kira Insya Awet Tapi Kalau Kita Bandung Gak Mau Servis Berkala Di Sudah Waktunya Servis Gak Mau Servis Servis Gak 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 Servis Servis Sudah Dua Tiga Tahun Gak Servis Kira Gimana Tuh Pak So Pak Itu Manusia Yang Menciptakan Mobil Yang Menciptakan Motor Sudah Tahu Kapan Akan Rusak Apalagi Allah Subhanahu Waktalah Yang Menciptakan Organ Tubuh Kita Manusia Ternyata Menurut Para Penelitian Para Dokter Menciptakan Sumber Dari Penyakit Adanya Di Perut Makanan Minuman Bahkan Dokter Dokter Bilang Kalau Bisa Kalau Makan Dihindari Makanan Yang Berkolesterol Tapi Ingat Pak Enggak Juga Pak Orang Yang Makan Kolesterol Jadi Kolesterol Enggak Juga Saya Mau Tanya Kambing Sapi Makanannya Apa Rumput Dia Makan Daging Nah Sekarang Pernyata Bila Kolesterol Apa Penyebabnya Karena Makan Dia Makan Kalau Kita Dianjurkan Disunakan Kalau Makan Jangan Makan Sebelum Lapa Jadi Jadi Jangan Makan Sebelum Kalau Kalau Kita Makan Karena Kenapa Bersyukur Itu Mikmat Jangan Minum Sebelum Harus Mengamarkan Tadi Akan Mikmat Karena Pola Pola Makan Pola Istirahat Pola Olahraga Itu Yang Melibatkan Bahkan Menurut Profesor Muhammad Dewahiri Dari Mesir Beliau Menyatakan Orang Yang Berkuasa Itu Darah Putinya Meningkat Logikanya Kalau Darah Putinya Meningkat Apa Yang Terjadi Pak Kekebalan Tukuh Meningkat Terjadi Regenerasi Sel Bahkan Kalau Kita Ada Saudara Yang Mau Di Operasi Pak Itu Biasanya Suruh Kuasa Coba Kita Rentungkan Binatang Ada yang Kuasa Apa Kira-kira Ulat Ulat Sebelum Menjadi Kuku-kuku Kuasa Dulu Dia Bikin Apa Kepompong Berubah Kasingnya Awalnya Ulat Menjadi Kasing Yang Baik Yang Kasing Yang Cantik Yang Inat Ular Juga Sama Biar Ganti Kulit Ngapain Itu Puasa Kita Puasa Juga Sama Terjadi Regenerasi Sel Walaupun Tujuan Kita Puasa Lala Tentapun Agar Kamu Sekalian Bertakma Tapi Ingat Kalau Dikeliti Lagi Pak Ada Yang Meneliti Bahwa Orang Yang Berkuasa Itu Di rumah Sakit Cinta Maluku Sumuh Orang Yang Rajin Berwasa Karyawan Yang Rajin Kuasa Disurbai Pak Sebelum Dia Kuasa Sebelum Ramadan Dicek Sama Setelahnya Ternyata Terjadi Penurunan Yang Awalnya Asal Murat Ternyata Alhamdulillah Agak Hilang Normal Jadi Normal Menjadi Norma Tapi Ingat Makannya Wala Tus Ribu Jangan Yang Anak Sekarang Wala Tus Ribu Terjemahannya Jangan Lebai Jangan Berlebih Lebih Yang Dinyakkan oleh Guru Kami Profesor Doktor K. Ali Mustafa Yatuh Walaupun Mempah Kuasa Banyak Sekali Bahkan Orang Non Muslim Gara Melitip Kuasa Banyak Yang Masuk Islam Liti Manfaat Adanya Sholat Memiliki Luar Biasa Terhadap Kesehatan Jantung Terhadap Ginjal Terhadap Kandung Dan Sebagainya Ternyata Banyak Mereka Yang Masuk Islam Makanya Yang Diseru Orang Yang Berkuasa Iman Ya Ayuhan Lathina Aman Ingatlah Orang Yang Beriman Apapun Yang Dilakukan Insya Allah Dengan Kegembiraan Bahkan Orang Yang Kuasa Itu Memperoleh Kegembiraan Pak Liso Ini Paragani Paratun Indah Ibtori Orang Yang Berkuasa Itu Gembira Sekali Kalau Ngapain Pak Mau Bukan Bahkan Makna Satu detik Itu Berarti Cari Channel Yang Paling Cepetan Begitu Kan Ada Hal Yang Menarik Di Dalam Islam Ini Yang Namanya Sunnatul Fitrah Islam Kita Memang Tidak Boleh Makan Tidak Boleh Minum Bahkan Segala Sesuatu Yang Mempatalkan Perhubungan Selain Istri Itu Tidak Boleh Kalau Malam Boleh 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 Malam Cara Manusiawi Boleh Tapi Kalau Bapak Bapak Tidak Boleh Kenapa Bertakmah Bapak Allah Subhanahu Wata'ala Oleh Karena Bersama Sama Kita Renungkan Bahwa Kuasa Itu Kita Nuruskan Niat Kita Karena Allah Subhanahu Wata'ala Kita Kerjakan Dengan Ikhlas Karena Sumbernya Ikhlas Itu Happiness Gembira Adanya Di Hati Apa Itu Iman Tasdikum Bil Kelbi Wal Akwal Bil Lisan Wal A'an Bil Jawari Membenarkan Dalam Hati Diucapkan Dengan Lisan Dipraktikan Dalam Hidupan Hari-hari Termasuk Kita Menjalankan Ibadah Sahuri Di Bulan Ramadan Semoga Kita Bisa Sampai Dalam Penghujung Di Bulan Ramadan Bahkan Kita Mudah-mudahan Ibadah Kita Di Tahun Ini Lebih Baik Di Tahun Yang Lain Semoga Ada Pemanfaat Yang Buat Kita Semuanya Ayat Kata Dari Saya Ikan Sepat Ikan Gabus Ikan Lelek Apa Ikan Sepat Ikan Gabus Ikan Lelek Lebih Cepat Lebih Bagus Jangan Bertel Telek Ayat Kata Dari Saya Buh Mata Sekala Kemurangan Apalagi Ketelamatan Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi